Pejuang Palestina, Hezbollah melakukan penyerangan dengan menggunakan drone tanpa awat ke markas Israel di Safad, utara Israel pada selasa 9 Januari 2024. Dikutip dari Al-Arabia, serangan tersebut dilakukan dalam rangka membalas serangan Israel ke ibu kota Libanon, Beirut, yang menewaskan salah satu pimpinan Hamas Saleh Al-Arowri. Tak hanya itu, serangan tersebut juga menjadi wujud balas dendam Hezbollah atas tewasnya salah satu komandannya, Wissam Al-Tawil, pada Senin 7 Januari 2024 lalu. Jurubicara militer Israel pun mengakui adanya serangan di markas, di bagian utara negara tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail terkait lokasi penyerangan. Meski demikian, jurubicara itu mengungkapkan serangan Hezbollah tersebut tidak mengakibatkan kerusakan berarti dan jatuhnya korban. Di siti lain, pimpinan Deputi Hezbollah, Naim Qasem, mengatakan dalam bidatonya di stasiun televisi Libanon bahwa pihaknya tidak ingin untuk memperluas perang. Ia mengatakan hanya ingin melokalisir perang dengan Israel di perbatasan antara kedua negara. Meski begitu, Perdana Menteri Sementara Libanon, Najib Mikati, mengungkapkan negara yang dipimpinnya terbuka untuk bernegosiasi dengan Israel terkait perang yang terjadi. Seperti diketahui, Mikati adalah sosok yang menganut paham liberal dan mengakui bukan bagian dari Hezbollah. Adapun pernyataan itu menanggapi Libanon yang kini justru terancam turut terlibat perang. Pada Rabu 10 Januari 2024, dikutip dari The Guardian, Mikati mengatakan pihaknya berupaya untuk stabilitas permanen dan menyerukan solusi damai berkelanjutan. Namun sebagai imbalannya, Mikati menyebut negaranya harus menerima peringatan melalui utusan internasional tentang perang terhadap Libanon. Adapun Hezbollah juga mengatakan bahwa serangannya ke Israel tidak hanya menyasar markas di Shafet, tetapi ada setidaknya 6 pos militer Israel di sepanjang perbatasan pada selasa lalu. Serangan tersebut pun dilaporkan oleh media Israel lewat regaman video yang diunggah di media sosial. Setidaknya ada satu drone miliki sepuluh yang mendarat di dalam area pangkalan Shafet dengan asap akibat ledakan terlihat di beberapa rekaman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.